Pelatih Rans Nusantara FC, Rahmat Darmawan, masih belum bisa memberikan kemenangan untuk tim berjulukan The Phoenix tersebut. Dari empat laga yang sudah dimainkan, Rans Nusantara FC baru mengoleksi dua poin. Rans Nusantara FC mengalami kekalahan dari Bali United dan PSM Makassar. Dua laga sisanya bermain imbang ketika bertemu PSIS Semarang dan PSS Le Mans. Hasil itu membuat Rans Nusantara FC menjadi salah satu tim yang belum mencicipi kemenangan di Liga 1 2022-2023. Selain Rans Nusantara FC, ada Persi Kediri dan Persi Solo yang juga belum menang. Persi Kediri kini sudah tidak mempunyai pelatih usai mendepak Javier Rocha. Sementara Jackson F. Tiago nasibnya juga masih abu-abu karena Persi Solo belum juga mendapatkan 3 poin. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Rahmat Darmawan angkat bicara terkait tanggung jawabnya kepada manajemen Rans Nusantara FC. Pelatih yang akrab di Sapa RD itu menegaskan akan lebih fokus membangun Rans Nusantara FC demi mendapatkan kemenangan perdana. Tugas saya membangun tim ini selama saya masih ada di sini, kata RD. Saya akan berusaha memperbaiki permainan di tim ini, lanjut pelatih asal Lampung tersebut. RD masih mencari tahu penyebab Rans Nusantara FC belum stabil sampai pekan keempat Liga 1 2022-2023. Padahal saat menghadapi PSM Makassar dan PSS Leman, sejatinya Rans Nusantara FC sempat unggul terlebih dahulu. Akan tetapi Rans Nusantara FC kena comeback dari tim lawan hingga akhirnya gagal mendapatkan kemenangan. Sebagai pelatih yang berpengalaman, RD berusaha memperbaiki kinerja Sandi Sute dan kawan-kawan. Kami juga harus tahu apa dan kenapa tim ini belum bagus dan belum juga diberikan kemenangan. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan, kata RD. Mantan pelatih Barito Putra itu juga tidak mau berpikir panjang tentang nasibnya ke depan. Untuk saat ini, fokus RD lebih kepada membuat tim bermain nyaman hingga akhirnya mendapatkan kemenangan. Saya tidak mau berpikir jauh-jauh seperti apa nasib saya karena di depan sudah ada pertandingan. Saya harus fokus di laga selanjutnya, ucap RD. Selanjutnya Rans Nusantara FC akan menjamu Persija Jakarta pada pekan kelima Liga 1 2022-2023 di Stadion Pakansari, Cibinong. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 20 Agustus 2022. Rans Nusantara FC kini menempati posisi KN16 di atas Persik Kediri dan Persis Solo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.